Halo pemirsa youtube yang tercinta Selamat bertemu dengan channel Geography Love Horse Dengan konten-konten geografi dari segala tempat Khususnya dari negeri tercinta Indonesia Nah pemirsa, channel ini memang dibuat spesial untuk Anda Agar bisa semakin mengenali lokasi-lokasi geografi Dengan keunikan-keunikannya tentu saja ditinjau secara ilmiah Mari kita mulai dari lokasi yang sangat tidak asing bagi masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Jawa Tengah Manakah itu? Ya, Gunung Merapi Sebelum kita lanjut ke topik yang akan kita bahas Bagi pemirsa yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini Silahkan untuk klik dulu like dan subscribe video ini Nyalakan tombol loncengnya Agar pemirsa selalu mendapat notifikasi dari channel ini Setiap ada video baru yang di upload Supaya tidak ketinggalan informasi tentang tempat-tempat penting dan menarik Dari berbagai lokasi geografis yang lain Di berbagai penjuru bumi Pemirsa yang budiman Tentu kita semua tahu Gunung Merapi selain dikenal sebagai gunung paling aktif di dunia Juga memiliki banyak keunikan Semua keunikan tersebut akan kita rangkum dalam video saya melalui channel Geography Levers kali ini Selamat menonton Kita akan mulai dari sejarah geologi Menurut peneliti dan para ahli vulkanologi Gunung Merapi sudah terbentuk sejak kira-kira 700 ribu tahun yang lalu Mereka mengelompokkan menjadi dua masa penting Yaitu masa Merapi Tua dan masa Merapi Muda Masa Merapi Tua dimulai dari 8000 sampai 2000 tahun yang lalu Sedangkan masa Merapi Muda dimulai dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini Masih menurut pakar geologi Bahwa secara geologis Terbentuknya gunung Merapi yang memiliki ketinggian 2050 di atas permukaan laut Disebabkan oleh adanya retakan busur dalam pulau Jawa Akibat tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia Ahli-ahli geologi dunia telah sepakat Bahwa busur dalam tersebut Berasal dari pulau Sumatera sampai Jawa Terus berlanjut ke Nusa Tenggara Merupakan deretan gunung-gunung api Yang masih sangat aktif sampai hari ini Mana saja kah itu? Inilah nama-nama gunung tersebut Masyarakat sekitar gunung Merapi Memiliki warisan turun-temurun Yang erat sekali dengan keberadaan gunung tersebut Baik dalam menciptakan seni Bahasa Pengetahuan Religi Ekonomi Dan bahkan dalam berpolitik Mari kita lihat satu persatu Apa saja pengaruh gunung Merapi Bagi kehidupan di sekitarnya Pertama Ilmu pengetahuan teknologi dan seni Banyaknya bangunan sandi yang dilengkapi patung-patung Berbahan dasar batu Merupakan bukti yang paling dapat kita lihat Sampai hari ini Sandi Borobudur Perambanan Mendut dan sandi-candi yang lain Lokasinya tidak jauh dari gunung Merapi Dari manakah asal batu-batu Untuk membuat sandi dan patung tersebut Tentu dari sungai-sungai yang mengalir Di sekitar gunung Merapi Dan mengalirkan hasil erupsi lava Merapi Selama ribuan tahun Adanya gunung Merapi telah melahirkan Budaya, seni, teknologi Yang monumental dan bersejarah Sampai hari ini Nomor 2 Ekonomi Ekonomi terkait erat dengan Penghidupan masyarakat sekitar gunung Merapi Kegiatan pertanian dan perkebunan Sangat didukung oleh adanya Kesuburan tanah Di sekitar lereng gunung Yang setiap saat Terkena Abu vulkanik Yang sangat kaya mineral penyubur tanah Sehingga Segala jenis tanaman Dapat tumbuh dan berkembang Dengan baik Di sekitar gunung ini Ada kopi Coklat Buah-buahan dan sayuran Dan juga tentu Tanaman makanan pokok Seperti padi Jagung Ketela Dapat tumbuh dengan Baik Nomor 3 Sosial Kependudukan Penduduk sekitar gunung Merapi Mampu bersosialisasi Secara maksimal Karena disatukan oleh Kesamaan bahasa Dan adat isi adat Wilayah yang ada Seperti Kelaten Magelang Boyolali Dan Yogyakarta Rata-rata menjadikan Bahasa Jawa Sebagai alat komunikasi Sehari-hari Dan sekaligus Pemersatu Dalam kelompok Atau komunitas-komunitas Entah sebagai petani Pedagang Sopir Ataupun profesi-profesi lain Termasuk juga Para penambang pasir dan batu Di sekitar gunung Merapi Semuanya itu Membentuk Kebersamaan Serta kerukunan Bagi masyarakat Yang tinggal Di lereng gunung Merapi Nomor 4 Politik Gunung telah menjadi Simbol kekuasaan Sejak lama Begitu juga Dengan gunung Merapi Menjadi simbol Pemerintahan Kerajaan Sejak Mataram Kuno Sampai sekarang ini Menjadi Kasultanan Yogyakarta Dan Kasunanan Surakarta Masih banyak Dari kerajaan-kerajaan Di Nusantara ini Yang lokasinya Berpusat Di sekitar gunung Ada Kediri Dan Singosari Berada di sekitar Gunung Semeru Ada kerajaan Buleleng Di sekitar Gunung Agung Pajajaran Di sekitar Gunung Salak Gede Dan Pangrango Dan masih banyak lagi Kerajaan yang lain Yang lokasinya Juga di sekitar gunung Selain wilayah gunung Bisa dijadikan Sebagai pertahanan Saat perang Dampak erupsinya Akan menguntungkan Warga kerajaan Yang rata-rata Bercorak agraris Bertani Berkebun Dan peternak Nomor 5 Religi Atau Kepercayaan Sampai saat ini Penduduk sekitar Gunung Merapi Ditemukan Beragam Kepercayaan Dan agama Berkaitan dengan Keberadaan Gunung Merapi Setiap agama Pasti meyakini Bahwa semua Gunung Penguasanya Adalah Sang Penciptanya Namun Banyak Penganut Aliran Kepercayaan Yang meyakini Bahwa setiap Gunung Memiliki Penguasa Yang berbeda-beda Dan Masih Dihormati Oleh Para penganut Aliran Tersebut Apapun Keyakinan Mereka Mari kita Jaga Kerukunan Sebagai Sesama Manusia Ciptaan Yang Maha Kuasa Agar Kehidupan Kebersamaan Dan Keharmonisan Di antara Kita Sebagai Sesama Umat Manusia Terus Terjaga Dari Sekarang Sampai Seterusnya Demikian Akhir Dari Video Saya Tentang Gunung Merapi Dengan Segala Keunikan Yang Ada Yang Bisa Saya Rangkum Dan Saya Share Semoga Bermanfaat Bagi Pemirsa Semuanya Dan Terus Tunggu Update Video-video Baru Dari Channel Geography Lovers Ini Dan Dapatkan Pengetahuan-pengetahuan Penting Dan Pastinya Ilmiah Sampai Ketemu Pada Lokasi Geografis Yang Lainnya Sekian Dan Terima Kasih